Beginilah potret kehidupan Bapak Kusno, warga desa Kedungunogerto yang merawat sang ibu yang sudah berusia 100 tahun. Bapak Kusno masih sangat telaten dalam merawat sang ibu di usia 54 tahun yang kian semakin menua. Dengan tangan-tangan terampilnya, ia menyuapi sang ibu. Dalam rumah ini, Bapak Kusno hanya tinggal berdua dengan sang ibu, sepeninggal istri Bapak Kusno. Beliau menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Bapak Kusno. Bapak Kusno. Bapak Kusno. Bapak Kusno. Bapak Kusno. Pokoknya ini umur saya ketiga. Saya ketiga, umuran saya ketiga lah. Saya tahu semua ini dari humana saya, saya dengan pencapaon terus di свобод ke-5 tahun yang memiliki pasir. Max, bagaimana menyerah saya dari bilion atau mereka untuk kita berat-at-atas tersebut? Sekolah merawat emaknya kitab ini lepas itu hampir kurang puluh tahun, dua puluh tahun mengapa pembak ini. Sebenarnya dulangnya itu hampir gak salah tahu, dulangnya itu gak salah tahu. Anak terakhir, telakir. Dulurku loh yang pejah itu. Ini lepas itu sekawan, yang pejah itu sekawan. Baru sekolah, yuk kolo, tasik urib. Ini sampai jam 6. Jam 6 pagi. Baru sekolah, di dalam bahasa itu berbicara. Baru sekolah, di dalam bahasa itu berkongsi. Baru sekolah, di dalam bahasa itu berkongsi matahari. Hai Oh Oh kalau bingan dilahirkan emas ini boten temakan boten kuntul air daerah daging air suus garah cek air susu kan tekomah kolokan balas budi Atau orang tua, orang tua. Atau orang tua. Aku kacau balik butuh, aku bingung lho sorong orang betul. Ini kesabaran. Telatan sabar, dirakat. Karena ini sabar, telatan, aku dirakati. Aku kosoi, maksudnya. Ketika kami mencari kerjaya kembali butuh, dalam tahun atau kalah pedat. Berarti saya belajar ke tempat kembali butuh, menurut saya pantau. Atau orang tua, orang tua. Menurut saya berjaya. karena kalau 60 orang aku menyesal penyesalan karena aku sadar dan emak aku gak kuat aku sadar dan aku nyongin aku menyesal, penyesalan, ketumburi aku akan menyelesaikan kita dia berjalan ke rumah karena kamu mau tiba di rumah terus kapan ikut aku sadar yang kami di rumah di rumah balas butiknya, adiknya kamu kan diwalik saya duduk nge-rapet waktu ingatkan ya? ingatkan ya? kamu buka didik awal ya? iya umur itu seharusnya, seharusnya seharusnya diperpanjang carangunuk ini kandunga, kandunga ya diperhatikan dulu, dipasai, ya diperhatikan seharusnya diperhatikan, ya diperhatikan saya harus kejaran, kandunga, 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 apa yang datang saya harus menjangkaukan kejaran, ya dikandungan saya desain kita, dikandungan saya dikandungan dikandungan saya, adalah pelajaran dikai carung kemudian, jadi itu tadi kemudian dikai carung kemudian cukup sementen mau pertanyaannya Pak Matur Suwon gue lebih salah sebut itu ya iya, Pak Matur Suwon aku kan gak cek bahwa di Indonesia iya, gak kata bawa apa, Matur Suwon ini aku jelas, Pak Matur Suwon gue kan gak cek bahwa di Indonesia iya, bawa apa Matur Suwon sangat ini kita nonton sedikit lagi saking tim Indonesia Kameran yang akan terima semua gak bernukakan kita asal barokan iya, amin ini oke, ini moga-moga sampai nolak baroka ya karena kena jati baroka saya pengen ya berapa? 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 berapa itu sih? masak yang kemudian seperti ini Kita barokah KB, ya? Amin, amin.